Ya hingga kini KPU DKI Jakarta masih melakukan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi. Jika proses yang dilakukan lancar, maka hari ini akan diumumkan hasilnya. Lalu seperti apa jalannya rekapitulasi suara pilkada DKI Jakarta? Untuk mengetahuinya, kita telah terhubung dengan reporter Kezia Netandia dan jurukamera Ali Amran, langsung dari Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Kezia, ya Kezia bagaimana jalannya rapat pleno rekapitulasi hari ini? Ya, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi baru saja selesai. Dan BAP dari keseluruhan rekapitulasi pun baru saja diumumkan. Dari hasil rekapitulasi hari ini, didapati keputusan bahwa Agus Silvi mendapatkan 17,05 suara. Kemudian pasangan nomor urut 2, Ahok Jarod, mendapatkan 42,99 suara. Dan Anisandi mendapatkan 39,95 suara. Dan hasil ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, hanya berbeda 0,01% atau 0,02% dari hasil real count KPU yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu. Hasil ini didapatkan dari total suara yang masuk ke KPU, ini ada 5,564,313 suara. Ini berdasarkan dari suara yang sah maupun yang tidak sah. Dan dari sejumlah hasil rekapitulasi suara ini, memang tadi ada juga kesempatan bagi tim dari pasangan calon. Masing-masing pasangan calon ini membawa atau menghadirkan 2 saksi yang dapat melakukan pembahasan atau evaluasi atau masukan kepada KPU. Dan ada beberapa hal krusial yang ini nantinya diharapkan akan diperbaiki oleh KPU, yaitu yang pertama adalah masalah daftar pemilih tambahan. Di sini tercatat ada 237 ribu daftar pemilih tambahan yang ada di TPS di seluruh DKI Jakarta. Dan jumlah ini sebenarnya cukup banyak, bahkan jika dihitung atau dibandingkan dengan Pilpres. Beberapa tahun yang lalu ini jumlahnya hampir mencapai 2 kali lipat, sehingga ini diharapkan dapat diperbaiki oleh KPU masalah daftar pemilih tambahan ini. Selain itu juga yang cukup krusial dan harus diperbaiki oleh KPU adalah masalah KPPS. Karena dari sejumlah TPS yang ada, terlalu banyak yang mengeluhkan bahwa adanya pihak dari KPPS yang melakukan intervensi dan tidak netral di dalam penjalanan tugas, sehingga ini diharapkan dapat segera diperbaiki atau dievaluasi sehingga nantinya di putaran kedua atau di pemilu-pemilu ke depan dapat diputuskan apakah KPPS ini harus diganti atau hanya diberikan briefing tambahan atau seperti apa yang dapat dilakukan untuk KPPS di masing-masing TPS. Mas Andra. Iya, Keizia, dari apa yang Anda sampaikan tadi, hasil dari penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta tadi, artinya memang apakah sudah ada resmi ini pernyataan dari KPU bahwa akan ada putaran kedua untuk pilkada DKI Jakarta? Ya, benar sekali Andra tadi, Sumar Sono, Ketua KPU DKI Jakarta, menyatakan bahwa sudah hampir dipastikan akan ada putaran kedua tanggal 19 April mendatang, mengingat tidak ada salah satu pasangan calon yang mencapai lebih dari 50% plus 1, sehingga ini sudah hampir dipastikan dapat dilakukan pemilu gubernur putaran kedua akan tetapi memang dari masing-masing pasangan calon ini dapat melakukan gugatan keberatan KMK melalui tanggal 27 Februari hingga 1 Maret mendatang akan tetapi ini dijelaskan karena memang selisih di antara masing-masing pasangan calon lebih dari 1% sehingga sebenarnya gugatan KMK tidak akan berdampak banyak atau tidak akan mempengaruhi hasil sehingga nantinya tanggal 4 Maret mendatang ini tetap akan diumumkan atau ditetapkan secara resmi oleh KPU DKI Jakarta bahwa akan dilakukan pemungutan suara putaran kedua di tanggal 19 April mendatang Andra Baik, terima kasih Kezia, Netania dan Ali Ambran langsung dari Grenzahit Jaya Hotel, Jakarta